selamat menikmati hei apa kabarnya nih semua teman-teman soga sehat selalu dan rizikinya tambah di lapang kan amin ya Allah rupiah amin oke di video kali ini aku akan mereview softlens yang bisa terbilang keluaran baru dari Exoticon yaitu Tadang! Queen Bee sebenernya softlens Queen Bee series ini ada 5 kalau gak salah apa 6 ya tapi aku memutuskan untuk mereview 3 dulu aja dan nanti kalau misalkan ada kesempatan aku review yang sisanya ini aku mau coba liatin ke kalian yang warna Marilyn Light Grey ya ini terus yang kedua ini warna 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 Helen blue dan yang terakhir warna Priyanka Choco wow aku penasaran banget loh warnanya akan seperti apa ini packagingnya seperti ini ya Queen Bee jadi kayak ala-ala lebah gitu ya temen-temen lucu warna kuning yellow Queen Bee by Exoticon kita langsung buka aja ya ini aku beli yang min 1,25 seperti biasa ya katanya mah ini tuh si diameternya 14,5 tapi kan seperti yang pernah aku review ya klaimnya 14,5 ternyata pas dipake efeknya jadi malah jadi kayak 16mm gitu semoga aja ini enggak ya soalnya aku enggak suka softline yang membuat mata aku jadi kayak big eyes gitu aku enggak suka karena menurut aku jadi too much gitu oke kita buka jadi dalemannya seperti ini ya temen-temen ini warnanya wah aku curiga ini gede juga nih tapi ini warnanya cantik gitu loh temen-temen tuh ya kelihatan nggak sih nanti aku liatin secara jelas ya ini yang Priyanka yang Choco kemudian kita buka ini yang Helen blue ini aku suka sih packagingnya kan biasanya tuh softline ininya tuh jadi terpisah jadi kadang-kadang suka jatoh gitu satu nah kalau ini kan langsung flek dua gitu ini yang Helen blue ya lucu loh warnanya lucu ya tapi aku curiga ini pasti gede nih pasti nih oke yang terakhir ini Marilyn Light Grey lucu oke sebelumnya aku mau masukin softline-softline nya ke tempat softline ini lihat tempat softline nya lucu banget aku biasa beli di tempat yang biasa aku beli softline nanti aku taruh linknya di description box dan ini harganya cuma 25 ribu rupiah mahal kan mahal banget kita sabar ingin cepat memakai ketiga softline ini oke aku udah selesai masukin softline nya ke tempatnya ya jadi yang mana dulu atuh kita coach lock ya yang pertama yang pertama jatoh berarti itu yang pertama aku pakai yang pink ini yang mana ya oh ini yang Helen blue jadi yang pertama kita pakai yaaah biometernya kegedean guys buat aku ya kita pakai lagi yang sebelahnya yaaah biometernya sebenarnya kalau misalkan mau pakai softline baru itu softline nya harusnya di rendem dulu sejam di air softline nya ini tapi karena aku ada maksud untuk di review jadi maaf ya langsung aku pakai bismillah asli ini perih banget aku gak tau kenapa ini gak tau aku gak cocok atau gimana tapi setau aku exotic one itu cocok-cocok aja di mata aku gitu tapi gak tau kenapa ini tuh perih banget di mata aku I don't know aku sampai air mataan gini wait ya bagi kalian yang ngikutin YouTube aku dari awal banget kalian pasti udah hafal aku udah lumayan sering nge-review softlens tapi baru kali ini softlensnya perih tuh oh tapi lama-kelamaan jadi nyaman sih mungkin kayaknya aku harus ngerendem lebih lama lagi gitu jadi hasilnya ya begini yang Helen Blue ini lucu banget cantik ya temen-temen sekarang aku mau lanjut ke softline berikutnya yang pertama kali jatuh berarti itu yang aku pakai selanjutnya yang orang eh apa itu ini yang warna apa nih oh ini yang warna rianca choco oke kita pakai softline nya nah kalau yang ini gak perih guys oh iya berarti kayaknya harus direndem yang agak lama dulu deh baru dipakai sampai ini gak perih sama sekali dan nyaman cantik ya warnanya oke sip ini rianca choco 0,5 mm tapi agak gede gitu ya eh aku gak tau kenapa ini ngerasa kalau ini kok lebih gede gitu ya tapi i don't know gimana menurut kalian cantik ya warnanya tuh kita ke softline yang terakhir yang apa tuh lupa lagi warnanya namanya aku lupa Marilyn Light Grey ini kita copot dulu ya Bismillahirrohmanirrohim nah kan enggak 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 perih berarti bener harus direndem dulu agak lama baru dipakai sumpah tadi perih banget sumpah yang warna Helen Blue itu sampai trauma aku ini yang Marilyn Light Grey cantik banget loh temen-temen ini si motif softline nya tuh lihat tuh menurut kalian aku paling bagus pakai yang mana ini yang Marilyn Light Grey atau Helen Blue atau yang periangca choco coba komen di bawah oke sekian review softline exoticon yang seri queen bee dari aku semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka juga video dari aku oke i'll see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati